Suami menanggung dosa istri ketika istri tidak berjilbab atau membuka awrat di depan orang lain. Kaedah secara umum yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Pernyataan ini Allah sebutkan 4 kali dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 164, surat Al-Isra ayat 15, surat Fatir ayat 18, dan surat Az-Zumar ayat 7. Karena setiap jiwa menanggung amalnya sendiri-sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Setiap jiwa tergadaikan dengan amalnya, Quran surat Al-Muddasir ayat 38, termasuk maksiat yang dilakukan seseorang, dia sendiri yang akan menanggungnya, bukan orang lain. Hubungan suami, istri, dan anak Ketika suami sebagai kepala rumah tangga, membiarkan istrinya atau putrinya bermaksiat, menampakkan awrat, Maka kepala keluarga turut mendapatkan dosanya, karena berarti dia menyetujui kemaksiatan yang dilakukan keluarganya. Nabi SAW bahkan memberikan ancaman keras bagi suami semacam ini. Dan beliau sebut dengan gelar dayut atau lelaki tanpa cemburu. Dari Ibn Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Ada tiga orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Wanita yang meniru gaya lelaki, dan dayut, hari istri wet Ahmad, Nasai, dan disohihkan Shu'aib Al-Arnaud. Mengenai pengertian dayut dalam kamus Al-Misbah dinyatakan, Dayut adalah lelaki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya, Al-Misbah Al-Munir. Berbeda ketika suami telah mengingatkan istrinya atau putrinya untuk meninggalkan yang terlarang, Sudah diberi peringatan, bahkan ancaman, dan hukuman, namun mereka tetap melanggar, Dan suami tidak bisa mengambil tindakan apapun, maka suami tidak menanggung dosa mereka. Demikian, Allahuaklam.